Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi terbalik di daerah Kelungkung, Bali. Tiga orang meninggal dunia, sementara dua orang lainnya luka parah. Mobil rombongan PNS Pemkap Karangasem ini mengalami kecelakaan di pinggir jalan bypass Ida Bagus Mantra. Saksi mata mengatakan mobil yang melaju kencang dari arah Denpasar mendadak oleng ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Mobil kemudian kehilangan kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Akibatnya mobil terpental ke dalam parir sejauh 500 meter. Tiga orang penumpang mobil tewas ketika, sementara dua orang lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Dan memirsa sebelum kejadian naas tersebut, para korban datang dari Gianyar sehabis melakukan persembahyangan.